Pembesar seiring dengan berakhirnya pengamanan libur lebaran ratusan aparat kepolisian dan TNI yang bertugas mendapatkan pinggisan sembako. Para petugas merasa terharus sekaligus bangga karena bisa menjalankan pengamanan meski harus meninggalkan anggota keluarga selama 2 pekan lamanya. Seiring dengan berakhirnya puncak arus balik libur lebaran dan bentuk penghargaan selama bertugas ratusan personil kepolisian dan TNI mendapatkan pinggisan paket sembako dari Kapolresta Bandung Kom Bespol Kusworoibowo. Sejumlah petugas mengaku meski harus meninggalkan keluarga hampir 2 pekan lamanya namun aparat mengaku terharu dan bangga karena bisa melaksanakan tugas mengemban pengamanan libur lebaran di sejumlah pos pengamanan di jalur selatan. Mengenai tadi pemberian depan anggota seperti apa? Ya hari ini adalah hari terakhir dimana kita melaksanakan kegiatan operasi ketupat Lodaya 2023 dan tagal 1 Mei ini juga diwarnai dengan May Day. Kita melihat bahwa hari ini adalah hari terakhir masyarakat arus balik menuju ke Jakarta karena besok sudah melaksanakan kerjaan seperti biasa. Kami tadi dari TNI Bori bersama dengan Pak Dandim 0624 Kepatian Bandung bersama dengan Kepatian Batalion 330 kami datang ke pospam-pospam memberikan motivasi dan semangat kepada anggota di lapangan dan sekaligus bersyukur bahwa sampai dengan hari terakhir ini insya Allah alhamdulillah bahwa pelaksanaan kegiatan operasi ketupat berjalan dengan aman dan lancar dan kita tetap berikan yang terbaik di sisa waktu yang ada. Kurang lebih 6-7 jam ke depan kita tetap berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berikan motivasi dan semangat dan tetap berikan senyum kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan arus balik dan anggota tetap berikan yang terbaik. Kesan-kesannya, suka-sukanya, kalau sukanya dari capek, capek kita menjadi ibadah, lelah menjadi lelah, itu sukanya. Kalau capeknya sih, hidupanya mungkin nggak bisa kumpul keluarga ya waktu pas lebaran kita ngempang, terus jauh sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari anggota Kodim 064 Kodim Bandung, Oramil 2413 Jelengkang. Alhamdulillah, selama ini saya membantu pos pengamanan bersama sinergitas TNI Polri, selalu membantu masyarakat dalam pengamanan. Arus mudik dan arus balik bersama-sama dengan TNI Polri dan usul yang lain. Alhamdulillah, selama ini sampai akhir, sampai arus balik selalu lancar, aman dan konsumsi. Mudah-mudahan TNI selalu sinergitas, tetap jaya selalu. Selama pengamanan arus mudik dan arus balik libur lebaran hampir lebih dua pekan lamanya, sebanyak 1.100 personil gabungan disebar di beberapa titik rawan kemacetan di jalur selatan termasuk kawasan Cilenyi dan Nagreg. Jalur Nagreg dan Cilenyi menjadi perhatian utama karena dilintasi ribuan pemudik ke arah timur termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta dan juga Jawa Timur.